selamat siang halo jumpa lagi dengan nurse carol disini apa kabar semua perawat indonesia hari ini kita belajar kembali ya kita akan membahas bersama tentang IWS saya percaya setiap perawat pasti mengerti apa itu IWS karena basicnya itu ada di fundamental of nursing sebelum kita memulai untuk membahas tentang IWS saya akan memperkenalkan diri dulu nama saya adalah Karolina Sitepu saya tamatan keperawatan dan saya ambil RNnya pada waktu saya bekerja di luar negeri untuk formal education saya memulai karir sebagai perawat dari vocational school of nursing in Jakarta Indonesia graduated on 1997 kemudian saya ambil diploma dan finish graduated diploma also in St. Carolus Nursing and Health Science School in Jakarta Indonesia graduated on 2001 after that continue school again and finish my bachelor in nursing up to 2005 still graduated bachelor degree in nursing from St. Carolus Jakarta Indonesia ok and then after that my working experience I started work in RSP Gatot Subroto Gatot Subroto Gatot Subroto Army Hospital started 1997 Januari as intermediate care unit nursing in RSP Jakarta Indonesia this is available for 500 beds and then after that still working in RSP I am working also in holistic clinic Jakarta Indonesia this clinic is a doctor's RSP Gatot Subroto owner so I am joined there and then both RSP and holistic I am working both together and then after that finish my bachelor of nursing I went to King Saudi and then I working in King Fahad Specialist Hospital as the ICU nurse staff this King Fahad this is government hospital under Ministry of Health with 500 beds available and then after that working together in King Fahad also I also working in Qatar Hospital that time after that because I should be married and then I come back to Jakarta Indonesia I am working in Cipto Mangun Kusumo Hospital this is a government hospital also in Jakarta Indonesia around 5 years I am there and then as a pegesif that time and then I working in intensive care unit after that because I have children and I should take care of my child and then according to my husband should be working in private hospital because that time I need a time so I work in Central Medica and Citra Medica near with my home that time so I'm joined also two hospital that time and then after that I come to Brawijaya Hospital because Brawijaya owner is a doctor in RSTM and I know them so I am joined with them okay so my skill experience regarding my experience work in the foreign language so I also always speaker with tema Peluang Kerja Perawat Tubigo International at PT BMHSD Club Indonesia at Gedung Atlanta Premium Estate on January 13 2018 and then second master reviewer and reviewer in training to trainer intensive preparation course for international nurse at Universitas Respati Yogyakarta for Dinas Tenaga Kerja and Transmigrasi Pemda daerah ibu kota Yogyakarta on February 6 up to 10 2019 and then third as a master reviewer and reviewer in training to trainer at STIKES Karya Husada Kediri Jawa Timur for international nursing on November 1 up to 5 2019 and then fourth as a speaker with tema Indonesia Nurse Go International at STIKES Sinkarolu Salemba Jakarta on December 1 2019 this is my alumnus yeah and then five as a teacher for STIKES PT BMH as Munda Medik for intensive preparation courses for international program on 2017 up to 2000 and then six as a teamwork with BNP2TKI and Ministry of Health Indonesia for preparation international nursing program on 2017 up to now so if BNP2TKI or Ministry of Health Indonesia call me to join and then preparing Indonesian nursing for Go International so I should take that chance and then should be joined with them okay for Indonesian because we know Indonesian have good nursing Indonesian can be work in the foreign country so we should preparing them okay continue this is my certificate this speaker peluang kerja perawat Go International and then this is what is this surat tugas with the BNP2TKI Sudi Harto MNRN and then we are team that time okay so now we will try to learning together what is IWS IWS is Early Warning System apa itu IWS IWS adalah system scoring fisiologis yang umumnya digunakan di unit medical beda sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan jadi scoring IWS itu disertai dengan algoritme tindakan berdasarkan hasil scoring dari pengkajian pasien menurut Denson dan Emek Hulan 2012 nah menurut Firmansyah 2013 IWS itu lebih berfokus pada mendeteksi kegawatan sebelum terjadi sehingga diharapkan dengan tata laksana dini kondisi yang mengancam jiwa dapat terkangani lebih cepat atau bahkan dapat dihindari sehingga output yang dihasilkan lebih baik kemudian menurut suterasan 2018 IWS adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi dini pada pasien yang beristiko terjadi perburukan jadi early warning system ini merupakan metode sederhana yang dilakukan yaitu untuk menghitung scoring berdasarkan fisiologis parameter seperti laju pernafasan denyut nadi tekanan darah saturasi oksigen oksigen dan status neurologi kita ketahui bersama neurologi status ini adalah basic fundamental of nursing yang kita semua harus tahu dari mulai alert conscious unconscious coma komatos like somnolent menurut suterasan 2018 lain lagi halnya menurut Tichen yang ke 2018 IWS itu sendiri adalah suatu sistem peringatan dini untuk mengenali kondisi pasien dan meningkatkan kewaspadaan akan perburukan kondisi klinis dan kegawatan jadi kesimpulan yang dapat diambil daripada pakar-pakar tersebut yang mengatakan bahwa IWS itu adalah suatu alat ukur IWS itu adalah suatu alat yang melakukan early warning system dengan metode sederhana IWS itu adalah suatu scoring IWS itu adalah suatu parameter yang sudah ada di pengkajian IWS itu adalah peringatan dini nah jadi untuk kita para perawat kita harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari IWS jadi satu kita harus memahami maksud dan tujuan daripada IWS tersebut dua memahami komponen dan parameter IWS jadi IWS itu berbeda untuk pasien dewasa pasien anak dan pasien obstetrik sebenarnya pada intinya itu sama hanya yang membedakan untuk pasien dewasa anak dan obstetrik itu dari satu respiratory rate berbeda penghitungan pernafasan pada bayi pada anak pada dewasa dan obstetrik itu berbeda jadi tidak mungkin untuk bayi yang normal pernafasannya itu sekitar 120 kali per menit kita samakan dengan pasien dewasa nah itu ya yang pasien dewasa yang normalnya itu 80 sampai 90 jadi kalau ada pasien dewasa respiratory rate itu lebih dari 22 atau denyut nadinya lebih dari 120 dari 100 nah itu berarti sudah terjadi suatu masalah kemudian ketiga mampu melakukan pengkajian dan penerapan IWS seperti itu ya next nah terkadang kita perawat harus kritis dan bertanya kenapa kita harus mempelajari IWS apa sih bedanya dengan Code Blue ya kan jadi untuk itu ini saya coba tampilkan menurut menurut para pakar apa sih itu Code Blue jadi supaya kita perawat itu mengerti ini IWS dan ini Code Blue jadi di dalam bekerja kita mengetahui nih apa sih yang mau saya lakukan ya jadi Code Blue itu adalah stabilisasi kondisi darurat medis yang terjadi di dalam rumah sakit nah kondisi ini membutuhkan perhatian segera nah Code Blue itu sendiri harus segera dilakukan ketika seseorang ditemukan dalam kondisi kardiak Ares atau respiratory Ares yakni tidak responsif nah ditidak teraba dan pasien tidak bernafas dan pasien ini segera membutuhkan resusitasi kardiopulmoner atau CPR nah ini menurut Purnomo 2012 nah menurut Erublo 2014 Code Blue itu adalah tanda yang digunakan pada pasien yang mengalami serangan jantung atau pernafasan yang terjadi secara tidak terduga yang segera membutuhkan resusitasi dan aktifasi peringatan dari rumah sakit oke nah untuk Code Blue itu sendiri menurut Nursing Buff tadi ya adalah istilah yang digunakan dan butuh resusitasi segera IWS itu adalah scoring yang harus dilakukan sedini mungkin jadi ada perbedaannya untuk IWS itu pengkajian awal sampai dengan menemukan keadaan pasien gawat sedini mungkin sedangkan Code Blue adalah suatu tindakan yang harus dilakukan segera nah jadi tujuan IWS itu menurut Dichen Yankes 2018 adalah IWS dikembangkan untuk memfasilitasi deteksi dini atau early detection terhadap adanya perburukan kondisi pasien dengan mengidentifikasi tingkat keparahan kondisi pasien dan kedua IWS ini digunakan sebagai asesmen untuk menilai tingkat keparahan atau severity dari kondisi pasien ketiga early warning score ini secara langsung berperan serta di dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit ya dong kalau ingat IPSG indikator IPSG ada berapa ada 6 international patient safety goal ada 6 yang mana keselamatan pasien ada termasuk di dalamnya jadi bagaimana kita perawat berperan di dalam keselamatan pasien itu adalah dengan cara melakukan identifikasi secara dini keadaan umum pasien sebelum terjadi kegawatan jadi di saat rumah sakit mampu menerapkan keselamatan pasien maka rumah sakit itu mudah terakreditasi dan pasien pun lebih terpercaya untuk berobat ke rumah sakit tersebut seperti itu oke next nah tadi adalah tujuan daripada IWS sedangkan sekarang tujuan daripada Code Blue jadi supaya perawat mampu berpikir kritis supaya tidak bolak-balik apa sih yang mau saya lakukan apa sih IWS itu apa sih Code Blue itu kalau tujuan dari Code Blue menurut Purnomo 2012 adalah satu untuk memberikan resusitasi dan stabilisasi yang cepat bagi korban yang mengalami kondisi darurat kardio-respiratory Ares yang berada di dalam kawasan rumah sakit kedua untuk membentuk tim yang terlatih lengkap dengan peralatan medis darurat yang dapat digunakan dengan cepat ketiga untuk memulai pelatihan keterampilan basic life support dan penggunaan defibrillator eksternal otomatis atau AED untuk semua tim rumah sakit baik yang berbasis klinis maupun non-klinis keempat untuk memulai penempatan peralatan BLS di berbagai lokasi strategis di dalam kawasan untuk memfasilitasi respon cepat bagi keadaan darurat medis dan yang kelima untuk membuat rumah sakit mampu menangani keadaan medis yang darurat jadi silakan menulis pertanyaan di deskripsi kemudian kita bahas bersama supaya pembahasan akan IWS ini semakin jelas dan pada akhirnya kita perawat mampu menerapkan dan mengaplikasikan sistem IPSG sesuai dengan kemampuan kita ya lanjut nah apa sih parameter IWS itu ya parameter IWS itu ada 6 ada 6 parameter yang dilakukan pengecekan dan ini semua sudah ada dan terlampir di dalam format pengkajian ya format pengkajian keperawatan ini semua parameter ini sudah masuk seperti 1 suhu tubuh 2 denyut nadi 3 tekanan darah 4 laju pernafasan 5 saturasi oksigen dan 6 tingkat kesadaran nah untuk suhu tubuh kemampuan tubuh untuk mengontrol peningkatan hipotermi maupun hipertermi itu dikontrol oleh hipotalamus ya nah pemantauan suhu ini meliputi adanya hipertermi ataupun hipotermi dan kondisi ini dapat menjadi salah satu hal yang menunjukkan adanya perubahan fisiologis dari klien jadi tidak mungkin kalau suhu tubuh bayi yang dia kadang hipotermi kemudian kita bilang bayi ini sakit tidak bisa ya jadi segala sesuatu memang butuh pengalaman ya dikarenakan ada perbedaan nih antara suhu tubuh bayi dengan suhu tubuh dewasa seperti itu ya jadi kita balik lagi harus mempelajari medikal ilmu medikal beda yang ada di nursing fundamental oke kedua denyut nadi nah pemantauan denyut nadi ini meliputi irama kecepatan kekuatan dari denyut nadi tersebut serta pemantauan terhadap peningkatan denyut ataupun penurunan denyut nadi dalam batas atau ketidak normalan seperti itu jadi kita harus mengetahui nih berapa sih denyut nadi normal untuk bayi berapa sih denyut nadi normal untuk pasien dewasa berapa sih denyut nadi normal untuk pasien obstetrik atau ibu hamil ya jadi tidak mungkin kita bilang ibu hamil ini adalah bermasalah di IWS nya kalau dia mau melahirkan dan denyut nadinya itu cepat terus kita katakan ibu ini bermasalah tidak ya jadi segala sesuatunya harus dilakukan pengecekan ulang dan bahkan kita harus konfirmasi dengan GP ya seperti itu kemudian ketiga tekanan darah jadi pemantauan tekanan darah meliputi penurunan tekanan darah dari batas normal atau hipotensi ataupun peningkatan tekanan darah atau hipertensi dan ini menjadi catatan penting kita perawat perlu memperhatikan data pasien sebelumnya karena ada beberapa klien dengan tekanan darah yang rendah tetapi keadaan umumnya baik-baik saja ya jadi semuanya ini tekanan darah bisa dipengaruhi oleh hemoglobin pasien tersebut ya oleh riwayat penyakit pasien tersebut oleh jenis kelamin jadi segala sesuatunya harus kita pelajari baru kita boleh mengambil kesimpulan ya kemudian keempat laju pernafasan pemantauan terhadap laju pernafasan itu untuk memantau adanya distress pernafasan jadi tidak mungkin kita bilang pasien di ICU yang menggunakan alat bantu nafas tidak bermasalah dengan pernafasannya jadi tidak mungkin kita bilang bayi baru lahir dengan respirator rate yang cepat kita bilang bayi ini bermasalah itu tidak jadi segala sesuatu itu ada batasan-batasannya dan ada fisiologis-fisiologisnya sesuai dengan usia dan jenis kelamin ya kemudian kelima saturasi oksigen saturasi oksigen ini mencerminkan hemoglobin yang terikat oksigen di dalam arteri di perifer tubuh kita jadi itu berbeda antara pasien di ICU yang menggunakan alat bantu nafas dengan saturasi oksigen paling tinggi dengan bayi itu sangat berbeda nah jadi inilah pentingnya parameter IWS pentingnya fundamental of nursing dan pentingnya pengalaman ya jadi segala sesuatunya bisa dipelajari kemudian ke enam tingkat kesadaran pemantauan tingkat kesadaran ini merupakan bagian yang sangat vital jadi kita harus tahu dulu ada berapa tingkat kesadaran yang dialami oleh manusia dari mulai alert conscious unconscious coma comatus seperti itu ya jadi ada tahap-tahapannya sebelum tahapan yang satu menuju tahapan kedua itu ada prosesnya ya kecuali dia kena serangan jantung nah itu berbeda ya oke lanjut nah alur deteksi dini perburukan pasien itu apa aja sih kategorinya apa aja sih yang harus kita tahu satu kita harus tahu dulu nih pengecekan dan catat tanda-tanda vital pasien tanda-tanda vitalnya apa aja nih bisa respiratory rate bisa denyut nadi bisa tekanan darah ya bisa dengan conscious dan unconscious ya kemudian kedua lakukan penilaian menggunakan early warning score system jadi nanti format daripada IWS ini sendiri ada berbeda untuk setiap tahapan usia jadi ada formulir IWS untuk bayi formulir IWS untuk dewasa dan formulir IWS untuk obstetric dan formulir IWS untuk geriatrik semuanya ini ada di dalam format pengkajian jadi yang mana perawat yang benar-benar berkompeten mana perawat yang malas itu ketahuan ya dan ketiga jumlahkan semua skor dan catat kategorinya kategori ini nanti dalam bentuk warna ya ada kot green atau hijau kot yellow atau orange kemudian kot merah jadi kot green itu berapa nanti parameter scoringnya kot orange itu berapa parameter scoringnya dan kot merah itu berapa scoringnya kapan kita harus melakukan pelaporan kepada GP kapan kita harus melakukan pelaporan kepada DPJP itu ada tahapan-tahapannya dan bagaimana cara kita melakukan pelaporan dengan memakai metode TBAK ya nah ini adalah tabel vital plaque early warning scoring system atau VUES nah jadi bisa dilihat disini ada parameter kategori apa aja sih yang dilakukan penilaian terhadap pasien karena pasien itu adalah manusia manusia itu adalah unik ya dikatakan unik kenapa jadi ada beberapa individu yang memiliki hasil saturasi oksigen 90% saja tapi keadaan umumnya baik-baik saja ada saturasi oksigen seorang kondisi pasiennya itu 98% bahkan 100 tapi respiratory rate melambat itu ada nah jadi segala sesuatunya itu tidak bisa kita ambil rumus seperti matematika karena ini yang kita hadapi adalah manusia jadi parameter untuk VUES itu apa satu respiratory rate dua saturasi oksigen tiga itu pulse keempat itu tingkat kesadaran kelima itu temperature keenam itu inspired oksigen ya respiratory rate yang parameternya kurang dari 8 itu scoringnya 3 ya untuk respiratory rate 9 sampai 11 itu scoringnya 0 untuk respiratory rate 12 sampai 20 scoringnya 1 nah jadi ini secara umum dan global gambaran yang dinilai adalah ini parameternya kemudian saturasi oksigen kalau kurang dari 91 dia masuk ke kategori 3 kalau 92 sampai 93 scoring nilainya 2 94 sampai 95 nilainya 1 lebih dari 96 berarti 0 jadi disini semakin kecil nilainya pasien tersebut semakin baik-baik saja keadaannya tapi semakin banyak nilainya pasien tersebut semakin gawat keadaannya jadi harus sering dibaca-baca kemudian pulse pulse indikator pulse ini harus kita perhatikan siapa yang kita sedang lakukan pengkajian pasien bayi pasien anak pasien dewasa obstetrik geriatrik jadi semuanya itu harus kita tulis dengan jelas supaya sistem pelaporan kepada dokter juga jelas kemudian untuk tingkat kesadaran kita beri nilai kalau dia alert atau conscious itu 15 poinnya 0 kalau dia pain atau nyeri respon painnya berapa dulu kembali lagi kita ilmu mengatasi nyeri itu ada painnya itu rang 1-0 itu nilainya berapa 2-4 itu nilainya berapa setiap itu jadi cuman kita tambahkan disitu ada pain di daerah mana lokasinya mana nilainya berapa setiap itu kemudian temperatur nah kalau kurang dari 35 itu scoring nilainya 3 kalau 1 itu temperaturnya sekitar 35 sampai 36 kalau lebih dari 39 derajat celcius itu scoring temperaturnya itu 2 gitu ya kemudian inspired oxygen apakah dia room air apakah dia memakai alat bantu pernafasan berapa persen oksigen yang diberikan apakah kandungan oksigen yang diberikan itu 2% 5% bahkan 10% dan kemudian menggunakan apa menggunakan face mask menggunakan nasal kanul seperti itu ya nah macam-macam penggunaan IWS IWS ini digunakan pada pasien dewasa non-obstratric IWS ini juga digunakan pada pasien dewasa yang menjadi observasi nah serta gejala-gejala berikut yang harus diobservasi untuk mendapatkan IWS yang akurat sama seperti pengkajian kita hitung penapasan pasien saat melakukan tanda-tanda vital kita lihat apakah pasien yang menggunakan oksigen berapa saturasi oksigen yang kalau dia pakai oksigen nah frekuensi nadinya berapa setelah kita hitung selama 30 selama setengah menit kemudian tekanan darahnya itu dengan menggunakan tensi manual yang terkalibrasi itu berapa nah tingkat kesadarannya bagaimana saat kita cek pasiennya temperatur suhunya berapa semua ini harus kita catat dan kita lakukan pendokumentasian nah ini untuk contoh tabel IWS dewasa ya tabel IWS dewasa dengan tabel IWS anak dan lain-lain itu sebenarnya sama aja yang membedakan itu adalah respiratori red respiratori red untuk pasien bayi itu biasanya lebih banyak nilainya lebih cepat karena memang pada saat bayi kemampuan jantung untuk memumpah itu sedang cepat-cepatnya untuk memumpah ke dalam seluruh organ-organ tubuh daripada si bayi jadi berbeda dengan pasien dewasa jadi formulir untuk pasien dewasa anak itu yang membedakan biasanya tanda-tanda vital untuk respiratory rate dan denyuk nadi lanjut nah sekarang penjelasan IWS dewasa nah algoritme IWS dewasa itu bila nilai scoring setelah kita lakukan pengkajian setelah kita lakukan pengamatan setelah kita lakukan pelaporan hasilnya itu ternyata 0-1 maka ini bisa tarik warna berwarna hijau yang artinya kondisi pasien ini stabil jadi bisa dilakukan pemantauan 1 kali per shift kemudian setelah dilakukan scoring didapatkan nilai kuning sorry 2-3 nah ini labelnya kuning nah ini kalau labelnya kuning bisa dilakukan pengkajian ulang scoring oleh PP atau PSIP saat berdinas bisa dengan menggunakan teknik SBAR dan TBAK pada waktu pelaporan kemudian kalau setelah dilakukan pengkajian ini dan pemantauan ini harus setiap 2 jam sekali dilakukan pengkajian ulang oleh perawat primer atau PJSIP saat berdinas nah kemudian kalau hasil scoring ini 4-5 ini kita beri label warna orange label warna orange ini harus dilakukan pengkajian ulang scoring oleh PP atau PJSIP dan ini biasanya harus diketahui GP saat berdinas saya rasa di setiap lantai sudah ada GP tersedia untuk membantu tim keperawatan di dalam menangani permasalahan pasien supaya GP ini mampu melakukan kolaborasi kepada DPJP di saat butuh tindakan yang sesuai untuk pasien tersebut nah ini harus dilakukan pemantauan setiap satu jam sekali kemudian dilakukan scoring ulang kalau bila perlu berikan penjelasan kepada pasien dan keluarga untuk dilakukan observasi di ruang high care unit seperti itu ya nah ini perlu pertimbangan perlu pertimbangan dan persetujuan daripada keluarga oke nah kemudian kalau dari hasil penghitungan scoring fisiologisnya ini nilainya 6 atau lebih ini kita beri label merah dan ini harus dilakukan pengaktifasian code blue supaya tim RC rumah sakit ini segera menangani kegawatan pasien dokter GP dan lain-lainnya hadir bersama pasien untuk berkolaborasi berkolaborasi menentukan rencana perawatan selanjutnya ya supaya pemantauan kondisi pasien ini selama pasien proses resusitasi RGP dan lain-lain bahkan kalau perlu transfer to ICU keluarga dilibatkan ya supaya tidak terjadi komplain ya nah untuk IWS pada pasien obstetric menggunakan formulir MIOS atau kepanjangan daripada modified early obstetric warning score nah ini pada pasien maternitas khususnya yang mau melahirkan ibu-ibu harus dilakukan pengobservasian supaya mendapatkan nilai IWS yang akurat ya seperti penghitungan RR penghitungan heart rate pressure temperature conscious level urine output nah urine output ini penting ya biasanya kalau ibu-ibu hamil ini kadang nilai protein urianya itu sangat tinggi ya jadi kakinya ada bengkak seperti itu ya sulit berjalan seperti itu ya jangan sampai pasien hamil jatuh di kamar mandi dan lain-lain ya dan kita harus perhatikan juga nih biasanya kalau ibu-ibu mau melahirkan dia sudah mulai keluar air-air dari jalan lahir sudah mulai keluar darah dari jalan lahir ya nah terus pentingnya untuk hasil data yang tertera di IWS ibu hamil ini adanya CTG Resort CTG Resort ini yang menentukan nanti berapa sih heart rate baby yang sedang dikandung bermasalah gak sih baby-nya baby-nya bisa lahir gak sih dengan kondisi panggul ibu seperti itu ya lanjut nah ini tabel meusnya sebenarnya sama parameternya hanya yang membedakan adanya protein uri adanya lohea dan adanya hasil daripada CTG ya kemudian algoritma meus maternalnya seperti ini 0-1 maka kondisi ibu stabil lakukan pemantauan 1 kali per shift ini kita beri label hijau kemudian nilai scoring 2-4 dikaji ulang scoring oleh bidan atau PP atau perawat dan ini kita beri label kuning ya pemantauan setiap 2 jam nah kalau 5-6 nilainya harus label orange nah ini harus dilakukan pengkajian ulang oleh PP-PJS dan ini GP bahkan DPCP harus tahu karena biasanya ini masalah itu untuk ibu-ibu hamil adalah kondisi gawat janin kondisi gawat janin yang bisa disebabkan oleh keadaan umum ibu atau keadaan umum si bayi pasti itu ya kemudian apabila nilainya 6 bahkan 7 kita harus aktifkan modifikasi code blue ya supaya tim RC menangani kekuatan pasien dokter dan DPJP hadir dan peran perawat disini adalah melakukan kolaborasi dan meminta persetujuan daripada pergadaan pasien ya ini contoh daripada IWS anak usia 0-3 bulan yang membedakan disini adalah frekuensi pernafasan per menitnya ya sama usaha nafas karena bayi terkadang pada saat lahir masih menggunakan alat alat nafas daripada tubuh ya seperti rongga dada yang cepat mengembangnya kembang kempis lubang hidung setiap itu ya karena ini adalah proses adaptasi daripada bayi saat di dalam rahim dengan di luar rahim itu suatu ada perbedaan suhu ya setiap itu baik untuk pertanyaan dan lain-lain bisa tulis di deskripsi ya karena kita semua akan membahas tapi terbatas oleh waktu setiap itu ya teman-teman perawat ya nah kemudian ini scoring untuk formulir IWS usia 4-11 bulan tetap yang membedakan adalah frekuensi pernafasan dan usaha nafas ya beserta hasil CRT kenapa di karena usia 4 sampai usia 0 sampai 1 tahun ini bagaimana kita tahu pasien anak atau bayi tersebut hidrasi atau rehidrasi atau hidrasi atau dehidrasi bahkan caranya kita harus melakukan pengecekan CRT ya kalau dia CRT-nya kembali kurang dari 2 detik berarti bayi tersebut tidak berarti bagus hidrasinya tapi kalau lebih dari 2 detik bahkan 3 detik tidak kembali-kembali itu CRT-nya berarti dia ada masalah di gangguan pemenuhan kebutuhan cairan ya setiap itu ya nah kemudian usia 1 1 sampai 4 tahun ini dia formulir IWS-nya ya jadi yang membedakan di sini adalah tetap masih dengan CRT usaha nafas dan frekuensi pernafasan per menitnya bisa dilihat di sini ya dan sekali lagi untuk bayi di dalam walaupun dia terlihat sangat sesak itu sangat tidak sangat tidak usah terburu-buru untuk kita memberikan terapi oksigen ya karena memang oksigen yang diberikan itu tidak mendukung sama sekali karena memang di sini sebenarnya peralihan antara bayi saat dirahim dengan bayi setelah dilahirkan setiap itu jadi biarkan dia melakukan usaha nafas jadi saat bayi melakukan usaha nafas itu jantung bayi akan bekerja ya itu sangat baik untuk dia jadi tidak disarankan untuk bayi itu menggunakan terapi oksigen setiap itu ya karena oksigen itu dapat menyebabkan baru trauma di di paru ya karena paru-paru bayi belum sempurna setiap itu ya lanjut nah untuk formulir sudah saya perkenalkan ya nah ini jadi IWS untuk pediatrik yang namanya adalah PWS Pediatric Early Morning Score ini digunakan pada neonatus jadi ada formulir IWS untuk bayi ada formulir IWS untuk pediatrik sebenarnya semua ini sudah ada include di dalam formulir format pengkajian seperti itu ya tetap yang membedakan adanya CRT yaitu kapilari refill time untuk bayi dan anak oke lanjut nah ini algoritma PEUS dan NEUS scoringnya tetap 1 sampai 7 jadi dimana nilainya itu semakin rendah pasien tersebut semakin baik keadaannya range 3 sampai 5 itu keadaan pasien yang sedang dan di atas 7 kita harus aktifasi code blue yang diharapkan pembelajaran IWS ini sebelum pengaktifasian code blue bahkan sebelum keadaan pasien ini sedang-sedang saja semua tenaga kesehatan sudah aware itu tujuannya jadi diharapkan saat menemukan pasien belum dalam keadaan jelek scoring IWS itu sangat diperlukan setiap itu ya oke terlagi baik ada pertanyaan oke selesai demikian pembelajaran daripada IWS terima kasih thank you see you next presentation so setiap pertanyaan yang tampil di deskripsi saya akan coba bahas bahkan di waktu yang sangat singkat ya karena waktunya yang diberikan sangat singkat dan saya harapkan di presentasi yang singkat ini kita semua mengerti dan sadar akan tugas dan fungsi kita adalah merawat manusia yang mana manusia itu unik jadi lebih baik kita melakukan pengkajian dengan benar tanpa harus mengarang ya karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada yang kuasa baik demikian presentasi saya tentang IWS semoga bermanfaat untuk perawat Indonesia sampai jumpa